Assalamualaikum, kumahayu daramang sobat ngopi. Parantos ngopi taacan, sok la urang ngopi helabari ngadanguken carita silat wirosableng. Cerita pun berlanjut dengan pertempuran seru antara Dewa Pedang dengan si Cawat Gila. Namun di saat pertarungan itu sedang berlangsung, tiba-tiba datang empat orang gadis bermuka tengkorak. Dewa Pedang dan si Cawat Gila dibuat terkejut oleh suara pekikan serta suara membentak yang menggetarkan lembah itu. Keduanya sama-sama bersurut mundur dan memandang ke samping kanan. Ternyata empat gadis bermuka tengkorak berdiri di atas panggung. Paras yang menggidikan itu jelas membayangkan maut. Si Cawat Gila membentak garang, apa urusan setan kesasar ini menyuruhnya menghentikan pertarungan. Si muka tengkorak berbaju merah menjawab dengan mengebutkan lengan kirinya. Angin laksana badai mengebubu ke arah si Cawat Gila. Mula-mula si Cawat Gila menganggap enteng dan tertawa-tawa saja menerima pukulan itu. Dengan acu-ta'acu dilambaikannya tangan kirinya untuk melebur serangan lawan. Namun alangkah terkejutnya dia, lambayan tangannya tak sanggup memusnahkan serangan lawan. Sebaliknya sambaran angin lawan itu membuat tubuhnya tergontai-gontai. Dan jika detik itu dia tidak cepat-cepat melompat ke samping, pastilah tubuhnya akan mencelat keluar panggung. Si Cawat Gila mendadak keluarkan keringat dingin. Ternyata tenaga dalam si muka tengkorak hebatnya bukan main, pikir laki-laki tua kerempeng itu. Ia membentak, berani menyerangnya berarti mencari mati. Kemudian kedua tangannya digosok-gosok, dan dengan serta-merta menjadi biru. Tanpa banyak cincong lagi si Cawat Gila lancarkan pukulan siluman biru yang dahsyat. Gadis berpakaian merah memekik nyaring. Tubuhnya melompat enam tombak dan ketika menukik lagi, maka dari tangan kanannya melesat selarik sinar hijau yang disusul dengan menyambarnya tiga ekor binatang kalah hijau. Si Cawat Gila terkejut dan tergetar hatinya melihat serangan tersebut. Dewa pedang dan seluruh manusia yang hadir di situ juga kaget bukan main. Beberapa tokoh silat yang menyadari, bahwa ilmu kepandainya masih belum sempurna seketika menjadi pucat. Sejak dua bulan belakangan ini, kalah hijau telah muncul dan menggegerkan dunia persilatan. Tahu-tahu kini muncul di hadapan mereka, tentu saja semuanya menjadi cemas serta tegang. Cawat Gila coba memukul dengan pukulan siluman birunya. Tapi sudah terlambat, salah seekor dari kalah hijau telah lebih dahulu menancap dan amblas ke dalam kepalanya. Menyusul kedua dan ketiga, Cawat Gila meraung penuh keseraman. Sebelum tubuhnya rebah, Cawat Gila masih berusaha melancarkan serangan cengkeraman naga atas langit. Tapi percuma, tubuhnya terbanting ke lantai panggung, kelojotan seketika lalu diam tak bergerak lagi. Cawat Gila coba memukul dengan pukulan siluman birunya. Tapi sudah terlambat, salah seekor dari kalah hijau telah lebih dahulu menancap dan amblas ke dalam kepalanya. Menyusul kedua dan ketiga, Cawat Gila meraung penuh keseraman. Sebelum tubuhnya rebah, Cawat Gila masih berusaha melancarkan serangan cengkeraman naga atas langit. Tapi percuma, tubuhnya terbanting ke lantai panggung, kelojotan seketika lalu diam tak bergerak lagi. Seruan terkejut dan kegemparan seperti mau merobohkan langit di atas lembah sekitar telaga itu. Namun suasana segera menghening, ketika si muka tengkorak pakaian merah membentak buas. Manusia-manusia hina-dina, diam semua. Meskipun semua yang hadir berdiam diri dan menahan nafas melihat munculnya empat gadis muka tengkorak, namun banyak di antara tokoh-tokoh silat yang punya nama besar merasa sangat direndahkan dan dihina. Apalagi mereka dari golongan putih, yang memang sudah tak senang mendengar kemunculan dan kekejaman yang dilakukan oleh keempat manusia itu sejak dua bulan belakangan ini. Salah seorang dari mereka ialah Brahmana Wingajara yang bergelar sepasang tangan putih, seorang tokoh silat yang memiliki lengan dan tangan berwarna putih sekali, dan justru pada kedua tangan yang putih inilah terletak kehebatannya. Tanpa menunggu lebih lama Sang Brahmana melompat ke atas panggung. Brahmana Wingajara berpaling pada para hadirin dan berkata, Saudara-saudara sekalian, dari apa yang pernah kalian dengar sejak dua bulan belakangan ini. Dari apa yang kita semua saksikan pada hari ini, maka sudah dapat kita bayangkan bersama apa yang bakal menimpa dunia persilatan di masa mendatang, terutama bagi kita golongan putih. Jika gadis-gadis muka tengkorak setan dajal berhati iblis ini dibiarkan hidup lebih lama. Tutup mulutmu Brahmatahi Kucing. Terima ini. Si muka tengkorak berpakaian merah menendang ke muka. Angin tendangan ini bukan main dahsyatnya. Sambil berkelit Wingajara pukulkan kedua tangannya ke muka. Asap putih panas menderu menyambar si baju merah. Gadis muka tengkorak ini tersurut mundur, lalu dari samping lancarkan serangan ganas. Sinar hijau menderu, tiga kalah hijau melesat dan terdengarlah jerit kematian Brahmana Wingajara. Dua dari kalah hijau menancap di keningnya, yang ketiga amblas masuk ke dalam mata sebelah kiri. Sekali lagi suasana diselimuti kengerian dan kegemparan. Dan sekali lagi si merah membentak garang. Manusia-manusia keparat, diam kalian semua. Para hadirin terpaku kecut di kursi masing-masing. Melihat naga-naga yang kurang baik ini beberapa di antara mereka berdiri dari kursi. Cepat-cepat muka tengkorak pakaian merah berseru. Tak satu orang pun diizinkan meninggalkan tempat ini. Siapa yang berani melakukannya berarti mampus. Menyaksikan pembunuhan yang bertentangan dengan hati nurani serta jiwa satrianya, ditambah lagi dendam kesumatnya terhadap si cawat gila belum lenyap, meski manusia itu sudah menjadi bangkai kini, maka ketua partai telaga wangi maju selangkah ke arah si muka tengkorak. Telah dua bulan ku dengar kehebatan nama kalian dalam kejahatan dunia persilatan. Sebagai orang-orang dunia persilatan aku menghormati kalian, tapi sebagai golongan hitam jahat yang berhati iblis, aku tidak sudi melihat kalian. Karena itu aku harap segera meninggalkan tempat ini. Aku tak ingin melihat kejahatan dan pembunuhan lebih banyak. Si baju merah berpaling pada tiga kawan-kawan. Kempatnya kemudian tertawa gelak-gelak. Ketua partai telaga wangi, kau tak ingin melihat pembunuhan lebih banyak katamu. Tapi apa kau tahu bahwa kau juga bakal mampus di tangan kami? Kecuali jika kau dan seluruh anggota partaimu mau berlutut dan masuk ke dalam partai yang bakal kami dirikan, yaitu partai lembah tengkorak. Dewa pedang mendengus dan menjawab, manusia-manusia macam aku sampai mati sekalipun tiada sudi berlutut terhadap kalian. Apalagi masuk partai durjana kalian. Kalau mau cari anggota partai, carilah keliang neraka. Di sana pasti banyak manusia-manusia bertampang macam kalian dan pastinya bersedia masuk partai kalian. Saat berbicara ini, Dewa pedang masih bisa menahan luapan amarahnya. Namun tidak demikian dengan istrinya. Setelah mendengar kata-kata si gadis tengkorak, suwita yang sejak tadi sudah meluap amarahnya oleh si cawat gila, kini melampiaskan amarahnya terhadap si gadis tengkorak tersebut. Satu sambaran pedang menderu di muka hidung si baju merah, membuat gadis muka tengkorak ini terkejut dan tersurut lima langkah. Gadis tengkorak baju merah ini berkata, kau tentu istri ketua partai telaga wangi. Sebaiknya ajak suami dan seluruh anggotamu untuk masuk ke dalam partai kami, dan kalian semua pasti selamat dari kematian. Batang lehermu yang harus diselamatkan lebih dahulu, perempuan durjana. Teriak suwita. Pedang peraknya menyambar ganas ke arah si baju merah, yang diserang menyambuti dengan suara tertawa mengikik. Ia mengelak ke samping dan berseru pada kawannya. Kalabiru cepat selesaikan perempuan tolol ini. Gadis muka tengkorak yang berpakaian biru melompat ke muka menghadang suwita. Namun dari belakang istri dewa pedang melompat pula seseorang menghadapi kalabiru. Orang ini bukan lain daripada Indrajaya putera tertua dewa pedang. Aku lawanmu gadis muka setan. Bentak Indrajaya. Bola mata kalabiru berputar dan berkilat melihat kegagahan paras pemuda yang berdiri di hadapannya. Diam-diam hatinya tertarik. Kalam merah yang mengetahui kebiasaan ganjen si kalabiru cepat membentak. Kalabiru, lekas laksanakan apa yang aku bilang. Pemuda itu harus mampus dalam satu jurus. Dalam malang melintang di dunia persilatan guna mencapai rencana yang ditugaskan gurunya, maka kalam merah bertindak sebagai pimpinan, karena memang ia yang lebih tinggi ilmunya dibandingkan yang lain. Kalabiru mengeluh dalam hati. Hatinya Iba juga melihat pemuda segaga Indrajaya harus menemui kematian di tangannya. Tapi bila dia ingat bentakan kalam merah, serta ingat pesan orang yang tidak sudi memasuki partainya atau coba membangkang, maka rasa Iba itu dengan serta-merta menjadi lenyap. Dengan memekik keras kalabiru menyerang Indrajaya. Si pemuda kiblatkan pedangnya menyambuti serangan itu. Tapi kalabiru bukanlah tandingan Indrajaya. Sebelumnya sudah disaksikan oleh semua mata, bagaimana kalam merah yang ilmunya satu tingkat saja lebih tinggi, berhasil merubuhkan si cawat gila serta brahmana wingajara dalam satu jurus, maka dapatlah diramalkan bahwa Indrajaya betul-betul akan menemui ajalnya dalam satu jurus pula. Demikianlah, meski dalam setengah jurus pertama itu Indrajaya dapat mengurung serta menekan lawan dengan permainan pedangnya yang cepat dan sebat, Namun ketika kalabiru mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke atas dan memukulkannya ke depan, ketika kalah hijau menghambur ke arah kepala pemuda itu, maka Indrajaya menjadi gugup. Dalam kegugupannya ini dicobanya merambas tiga ekor kalajengking yang menyerangnya dengan tebasan pedang, namun terlambat sudah. Dua ekor kalah hijau menancap di keningnya. Yang ketiga di pipi kiri. Indrajaya meraung keras, tubuhnya rebah ke lantai papan. Sebelum meregang nyawanya, pemuda ini masih sanggup melemparkan pedang ke arah kalabiru, tapi dengan satu lambayan tangan kiri saja maka pedang itu pun mental. Dendam kesumat yang bergejolak serta amarah murka yang membakar hati akibat kematian puteranya Jayang Rana belum lagi putus, kini puteranya yang tertua menemui ajalnya pula dengan cara yang mengenaskan begitu rupa, maka kalap lah dewa pedang. Ketua partai telaga wangi itu mencabut pedangnya. Sinar putih pedang bertabur menyilaukan mata. Jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup kalabiru, bentak dewa pedang. Di belakang dewa pedang, Suhita, beraja sastra dan pengurus partai Kelabang Songo melompat ke muka, tanpa banyak cerita mereka segera menerjang tiga gadis muka tengkorak lainnya yaitu kalah merah, kalah putih dan kalah hitam. Maka terjadilah pertempuran yang seru di atas panggung. Namun keseruan itu tidak berjalan lama. Segera digantikan dengan kengerian, tiga larik sinar hijau melesat maka terdengarlah jeritan Maut Suhita, Indrajaya serta Braja Sastra. Ketiga orang ini terkapar di lantai panggung. Masing-masing kepala mereka ditancapi kalah hijau beracun. Dewa pedang yang saat itu dengan ilmu pedang serta jurus-jurus yang lihai mematikan, dan tengah mendesak hebat kalah biru dalam permulaan jurus kedua, melihat kematian istri serta putera bungsu yang paling disayanginya, menjadi kalap luar biasa. Kekalapan ini membuat dia lupa diri dan mengamuk membabi buta. Pedangnya berkiblat gana sekian kemari tapi tanpa perhitungan sama sekali. Ketika taburan sinar hijau dan tiga ekor kelabang hijau beracun menderu ke arahnya, hanya satu saja dari binatang Maut itu yang sanggup dielakannya. Dua ekor lainnya menyambar dan menancap di kepalanya. Ketua partai telaga wangi terhuyung-huyung. Matanya mendelik menahan sakit yang luar biasa. Tiba-tiba dia meraum dan menyerbu ke muka. Pedangnya berkelebat, serangannya yang tiba-tiba sungguh tidak diduga oleh kalah biru. Gadis muka tengkorak ini melompat dengan cepat namun taurum bajunya kena juga tersambar sehingga robek. Pada saat tubuh dewa pedang meliup dalam meregang nyawa, kalah biru hantamkan tendangannya ke perut dewa pedang. Tak ampun lagi ketua partai yang belum lagi satu hari didirikan itu, mencelat mental masuk ke dalam telaga. Pengurus partai telaga wangi daerah utara berseru memerintah pada dua orang anggota partai. Lekas ambil jenazah ketua dan selamatkan ke hutan. Dua anggota partai segera hendak melompat ke dalam telaga tapi terhalang oleh bentakan kalah merah. Siapa yang berani bergerak akan mampus. Pengurus partai tadi yaitu Jambakrogo melompat ke hadapan kalah merah. Kekejamanmu melewati takaran manusia iblis. Kupasrahkan selembar nyawaku untuk mencincang kau. Abis berkata begitu Jambakrogo lancarkan serangan pedang, dua tendangan serta satu jotosan. Kehebatan serangan ini tak bisa dianggap remeh. Namun justru kalah merah tidak pandang sebelah mata. Sekali tangan kanannya bergerak, sekali larikan sinar hijau melesat maka terdengarlah jeritan Jambakrogo, seketika nyawanya putus. Tiga pengurus partai, yaitu yang tadi sudah sama-sama kena terpukul pingsan oleh si cawat gila dan nenek kelewang merah, dan saat itu masih berada dalam keadaan terluka, tiada ambil peduli lagi keadaan diri masing-masing. Ketiganya menyerbu ke muka, kelabang somo berseru, seluruh anggota partai lekas bentuk barisan telaga maut. Mendengar ini, anggota partai telaga wangi yang memang sudah sejak tadi menahan kegeramannya, dan ingin lekas-lekas turun tangan, segera bergerak membentuk barisan yang dinamakan telaga maut. Barisan ini berbentuk lingkaran dan terdiri dari lima lapis. Karena partai telaga wangi belum lagi dikenal, maka semua yang hadir di situ tak mengetahui sampai di mana kehebatan barisan telaga maut itu. Di samping itu sebagian besar dari para tamu tidak lagi memperdulikan apa yang terjadi dan bakal terjadi di atas panggung. Dalam kekacauan di atas panggung itu, mereka mencari kesempatan untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun begitu mereka berdiri dan bergerak, terdengarlah bentakan kalah hitam. Berani meninggalkan tempat ini, berani mampus. Orang-orang yang hendak berlalu itu tertegun seketika. Tapi sekelompok di antaranya tiba-tiba berhamburan dan kabur. Kalah hitam dan kalah merah yang berada di ujung panggung dan paling dekat dengan orang-orang itu membentak nyaring. Dua gelombang sinar hijau menyambar. Maka terdengarlah pekik jerit kematian. Keseluruhan kelompok yang hendak melarikan diri itu terkapar di tanah, dan tak satu pun yang hidup. Semua mata yang menyaksikan, hanya bisa berdiri dengan lutut gontai. Siapa yang mau kabur lagi, silahkan. Berseru kalah merah. Seketika tak ada yang berani bergerak. Namun ini bukan berarti bahwa semua tamu yang hadir itu merasa jerih terhadap kalah merah dan kawan-kawannya. Beberapa tokoh sengaja menahan kegeraman mereka sampai saat di mana mereka merasa tepat untuk maju. Tiba-tiba di atas panggung terdengar teriakan-teriakan keras. Ternyata barisan telaga maut sudah mulai bergerak. Lingkaran sinar putih kelihatan bergulung-gulung mengurung keempat gadis bermuka tengkorak itu dengan sangat dahsyatnya. Kempatnya mula-mula sama menganggap remeh barisan itu. Sekali mereka menggerakkan tangan maka mampuslah semua pengurung itu, pikir mereka. Namun ketika mereka terdesak hebat dan hendak melancarkan serangan kalah hijau, segera mereka ketahui bahwa dikurung demikian rupa, tak mungkin bagi mereka untuk mengangkat tangan tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke muka. Kempatnya menjadi terkejut, dan hanya ketinggian ilmu meringankan tubuh mereka sajalah, yang dapat menyelamatkan mereka dari arus pedang yang dahsyat laksana gelombang melanda karang itu. Meskipun dapat bertahan, namun lama-lama keempatnya merasa khawatir juga. Kempatnya diam-diam mencari siasat, dan begitu mereka berhasil mengetahui kelemahan barisan telaga maut itu, maka dengan cepat keempatnya melancarkan serangan terpusat pada dua orang anggota barisan. Dua pekikan terdengar merobek langit. Dua sosok tubuh anggota barisan telaga maut mencelat ke udara, jatuh di tanah tanpa nyawa. Dengan demikian maka bobollah kehebatan barisan yang sangat diandalkan oleh partai telaga wangi itu. Sekelompok demi sekelompok dari mereka terguling tanpa nyawa. Pada saat kalam merah dan kawan-kawan terkurung rapat oleh barisan telaga maut, maka sebagian besar dari para tamu yang merasa tidak aman, dan tak punya harapan bila melakukan perlawanan terhadap kalam merah serta kawan-kawannya segera meninggalkan tempat itu. Namun tokoh-tokoh utama lainnya tetap duduk di tempat mereka, terutama tokoh-tokoh silat kalangan putih yang bersahabat baik dengan Dewa Pedang yang sudah almarhum. Kini di atas panggung kelihatan pemandangan yang betul-betul mengerikan. Uluhan tubuh manusia terkapar tanpa nyawa. Ada yang hancur kepalanya, ada yang robek perutnya atau melesak dadanya, tapi yang paling banyak ialah yang mati akibat kalah hijau beracun, yang dilepas oleh keempat gadis bermuka tengkorak yang haus jiwa manusia itu. Di atas panggung besar itu kalam merah berdiri bertolak pinggang, memandang para hadirin yang kini hanya tinggal setengahnya saja. Mana yang lainnya? Tanya kalam merah membentak. Tapi tak ada satupun yang memberikan jawaban. Melihat kepada sikap orang-orang itu, kalam merah maklum bahwa orang-orang itu tentulah tokoh-tokoh silat berkepandaian tinggi. Namun ini tidak mengejutkan hatinya. Malah sebaliknya, kalam merah menjadi senang dapat berhadapan dengan tokoh-tokoh kawakan dunia persilatan itu. Mendadak terdengar suara tertawa mengeke dari panggung sebelah barat. Kalam merah, jika kau punya nyali, turunlah. Kalam merah dan kawan-kawan tentu saja kaget sekali dan memandang ke jurusan barat, tapi mereka tak dapat mengetahui siapa adanya orang yang bicara itu, karena orang tersebut menggunakan ilmu memindahkan suara. Kalam merah merasa penasaran dan meminta agar orang tersebut tidak berbuat pengecut dan segera unjukkan diri. Orang misterius ini menjawab, ia akan memunculkan diri jika kalam merah membuka topeng tengkoraknya. Kalam merah dan komplotannya terkejut mendengar kata-kata orang itu. Kalam merah tidak menyangka, jika ada orang yang mengetahui rahasia topeng tipis yang mereka pakai. Dengan geram kalam merah hantamkan pukulan kalah hijau ke sebelah barat panggung. Seketika jerit kematian terdengar dari tempat itu, enam tokoh silat terjengkang dengan kepala masing-masing tertancap kalah hijau. Namun sampai beberapa lamanya orang tersebut tidak juga memunculkan diri. Kalah biru berbisik pada kalam merah agar membiarkan manusia tersebut. Lebih baik mereka saat ini segera mulai dengan tujuannya semula. Kalah merah menganggup tanda setuju, kemudian dengan suara lantang kalah merah berkata, pada hari 12 bulan 12 yang akan datang, di lembah tengkorak mereka akan mendirikan sebuah partai baru, yakni partai lembah tengkorak. Dan semua orang yang hadir di tempat itu harus menjadi anggota partai. Jika ada yang menolak, berarti mati. Suasana hening beberapa lamanya, tiba-tiba terdengar lagi suara mengekeh tadi. Perempuan iblis, kalian kira kami ini semua domba-domba tolol yang mau digiring seenaknya saja. Persetan dengan partai mu, siapa sudi masuk anggota partai mu? Empat gadis tengkorak ini kertakkan rahang masing-masing. Kegeraman mereka sudah tak bisa dikendalikan lagi, tapi kepada siapa mereka musti turun tangan. Dengan menahan kegeramannya, maka kala merah pun meneruskan ucapannya. Kalian sudah saksikan sendiri apa akibatnya jika membangkang. Sebaiknya kalian semua saat ini bersumpah setia dan masuk partai lembah tengkorak. Namun sampai beberapa saat tidak ada satupun dari mereka yang menuruti perintah itu. Jika begitu, berarti kalian semua minta mampus. Dengan berteriak marah, kala merah angkat tangannya tinggi-tinggi dan siap melepaskan pukulan kala hijau. Tiba-tiba dari bawah panggung berdirilah dua manusia berjubah putih, yang masing-masing memegang sebuah ruyung emas. Ternyata kedua orang ini adalah Tegil Tantra dan Situara, yang dikenal dengan sepasang ruyung emas dari Banyuwangi. Seketika ketegangan di antara mereka pun terjadi, sepasang ruyung emas memberikan serangan yang dahsyat. Tubuh mereka tak kelihatan bergerak, tapi tau-tau dua sebetan ruyung yang memancarkan sinar kuning emas telah menyambar kala merah. Gadis muka tengkorak ini sampai tersurut lima langkah ke belakang. Tapi sepasang ruyung emas cepat berkelebat pula memburunya. Dalam waktu yang singkat dua jurus telah dilancarkan oleh tokoh-tokoh silat Jawa Timur itu. Permainan silat serta jurus-jurus serangan ruyung mereka, merupakan ilmu yang aneh dan banyak sekali pecahan-pecahannya. Angin menderu, dan tubuh ketiga orang yang bertempur itu hanya merupakan bayang-bayang saja. Jika saja kala merah mempunyai kesempatan, untuk mempergunakan tangan kanannya mengeluarkan ilmu kala hijau yang sangat diandalkan, maka dalam satu jurus kedua jago silat itu mungkin sudah binasa. Tapi setiap dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, maka saat itu pula salah satu dari ruyung menyambar ke arah tangannya, sehingga sebelum maksudnya kesampaian, dia terpaksa tarik pulang kembali serangannya. Hingga beberapa jurus, kala merah dibikin sibuk oleh serangan dari sepasang ruyung emas. Ketika kala merah melihat sedikit celah, ia segera berkelebat keluar dari kalangan pertempuran. Sepasang ruyung emas segera memburu, tapi kali ini jarak mereka dengan sasaran terlalu jauh, sehingga kala merah yang sengaja mencari kesempatan ini mempunyai peluang untuk melancarkan serangan kala hijau. Tegil tantra membabat dengan ruyung emasnya, ketika melihat selarik sinar hijau menyambar ke arahnya. Seekor dari tiga kala hijau yang menyerangnya hancur dihantam ruyung emas. Sementara kala hijau yang kedua berhasil dielakannya. Tapi sayang sekali ia tak mampu menghadapi kala yang ketiga, seketika Tegil tantra menjerit. Ruyung emasnya terlepas, dan kedua tangannya menutupi mukanya yang bermandikan darah, akibat kala hijau yang menancap di antara kedua matanya. Begitu racun binatang maut itu masuk ke dalam darahnya, maka nyawanya putus pada detik tubuhnya mencium tanah. Kala merah setelah membunuh Tegil tantra menjadi sedikit lengah, ia tak menyadari jika dari samping satu sambaran ruyung emas situwara berkelebat. Namun teriakan dari kala hitam membuat kala merah seketika tersadar dan segera menghindar, meski lengan pakaian kala merah robek tersambar ruyung emas situwara, yang saat itu menjadi kalap beringas melihat kematian saudara kandungnya. Satu jurus dia menggempur hebat kala merah. Tapi pada ujung jurus itu nasibnya tiada beda dengan Tegil tantra. Dua kala hijau menancap di mukanya, satu ditenggorokan. Maka tamatlah riwayat sepasang ruyung emas dari Banyuwangi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.